Lonjakan kasus COVID-19 yang belum meredah, gedung DPR hingga gedung olahraga akan dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 hingga isolasi. Namun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan gedung Nusantara 1 DPR tidak layak dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Pusulan terkait gedung DPR RI yang akan diubah menjadi RSDC penanganan COVID-19 disambut serius oleh anggota Dewan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko bersama dengan wartawan meninjau gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Hasil dari peninjauan gedung DPR RI belum layak untuk dialifungsikan sebagai RSDC COVID-19. Sejumlah ruangan banyak yang posisinya miring karena fungsinya memang untuk rapat. Selain itu untuk mobilitas juga sangat terbatas dikarenakan akses lift yang tidak cukup untuk memasukkan kasur pasien. Serta beberapa infrastruktur seperti lift yang sudah tua yang sempat anjlok. Banyak yang memang mesti dipertimbangkan setelah kita melihat kondisi lapangan. Tentunya teman-teman wartawan sudah melihat sendiri bagaimana situasi dan kondisi gedung DPR RI. Kami menyambut baik usulan-usulan yang intinya ingin membantu masyarakat luas. Tetapi kita hari ini meninjau kesiapan teknisnya apakah memungkinkan atau tidak. Terus melanjutnya kasus positif COVID-19, GOR Matraman akan dijadikan lokasi isolasi pasien COVID-19. Persiapan alifungsi GOR menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 dilakukan mulai Senin sore dengan memasang sarana dan prasarana seperti tempat tidur lipat dan penyekat medis. Selain itu, pelengkapan medis juga disiapkan untuk menunjang perawatan bagi pasien COVID-19. Nantinya GOR Matraman bisa menampung sekitar 30 hingga 50 pasien COVID-19 yang bergejala hingga OTG dengan kategori sedang. Insya Allah sesuai dengan cap group, ini bisa menampung 30 warga. Namun jika kita juga antisipasi lonjakan kasus, ini maksimal bisa kita siapkan sampai dengan 50. Namun tentunya harus berkoronasi dengan istigas tingkat kota dan provinsi karena ditetapkan 30. Pasien yang dirujuk ke GOR Matraman harus memiliki surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit sebelumnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.